Selamat atas rilisnya album perdana kamu nih yang judulnya And The Story Begins Terima kasih banyak Gimana perasaannya akhirnya nih rilis album perdananya kamu? Jujur ya, jujur Bener-bener happy banget sih pastinya Happy banget, kenapa? Karena ini udah net mimpi-mimpikan dari dulu soalnya dari lama Akhirnya apa, gue pengen juga punya album sendiri ya Ya pengen banget, sebenernya kemarin mau 2021 album Tapi mungkin karena ada beberapa kendala jadi belum bisa Kayaknya 2022 Iya, tapi pas keluar itu kayak Wah puas nih pendengar-pendengar nih Dengan the whole set list gitu loh Iya banget Nah, tapi aku pengen nanya Kenapa nama albumnya And The Story Begins? Kenapa nama lagunya And The Story Begins? Karena Nama albumnya Kenapa? Karena And The Story Begins itu kan kayak memulai kan Jadi ini adalah Menurut Anet ini adalah langkah awal Anet Untuk ke tahap berikutnya lagi gitu loh Jadi kita mau mulai lagi Gila Halo Dan ini juga Per-perdanaan album solo Per-perdanaan Anet kan Anet Album solo per-perdanaan Anet Pengen banget Iya Jadi pengen banget Titlenya itu And The Story Begins Kayak pas banget And The Story Begins Dan Dan buat kamu nih Para Aneters ya Berbahagialah karena Akunya udah keluar Berbahagia Ya Bener dong Aduh Tapi Kita sekarang pindah nih Ngomongin Soal Single Warna Favorit Ya kan Salah satu single di album ini Kalau bisa di setlist itu lagu kedua Setelah Mungkin hari ini esok ketahun nanti ya Nah Jadi aku pengen tau nih Single Warna Favorit ini sebenernya bercerita soal apa sih? Warna Favorit itu sebenernya tentang Kayak kasih sayang Kita terhadap seseorang yang kita sayang Sebenernya ini bisa Untuk siapa aja Bisa untuk keluarga Bisa untuk temen Bisa untuk pasangan Sama siapa aja lah Gitu Dan Ini Bukan hanya dengan sebuah kata-kata Tapi Dengan Merupakan tindakan Gitu Lebih kayak gitu sih Karena kayak Bukan omong doang ya Iya Di lagu ini itu Liriknya kayak Pokoknya Anet mau nyampein kayak Di lagu ini itu kayak Gue ada disini loh Aku ada disini loh Buat kamu Gini-gini Kalau perlu apa-apa Gini-gini Gitu Jadi Ibaratkan Aku bisa jadi warna favorit kamu loh Gitu Anyway Ngomongin soal warna favorit Emang warna favorit anet tuh apa sih? Kenapa? Sorry gak Kalau ngomongin soal warna favorit ya Warna favorit anet tuh apa? Aku suka Banyak sih sukanya Aku suka biru, hitam, putih Terus abis itu aku suka Merah, ungu Terus abis itu aku suka pink Terus semuanya aja ya Semuanya aja Satu color palette tuh Warna-wari kayak pelangi Keren-keren Berarti warna favoritnya banyak ya Lumayan Warna favoritnya banyak Waduh Tapi ini Kalau misalkan Warna favorit Untuk anet sendiri Sebenernya Ini kan anet sendiri yang hitain ya Bener? Iya Anet tuh Nunjukin ini lagu ke siapa? Sebenernya Untuk Banyak Untuk orang-orang sih Sebenernya ini di lagu ini Anet itu pengen Apa ya Lebih kayak Pengen Mewakilkan perasaan Orang-orang yang Merasakannya Gitu Merasakan apa yang Ada di lagu ini Gitu Jadi kayak Ada Orang misalnya Punya orang yang mereka sayang Terus abis itu Mereka pengen nyampein Gak Ya di lagu ini Oh gitu Nah Kalau misalnya Tapi Anet tuh bukan kayak Aku pengen buat lagu untuk ini deh Gak ada ya Tapi pengen buat lagu untuk semua orang-orang Nah Ada yang ngomong nih Untuk Onyo Bener Pokoknya Untuk Orang-orang yang kita sayang lah Pastinya Gitu Yang nonton live Bisa-bisa Untuk Onyo Untuk Bertrand nih Gak ya Atau iya Ayo Pokoknya yang pasti Untuk orang-orang yang kita sayang Kak Itu pasti Intinya itu deh Pokoknya Tapi Di album Makanya yang salting Gimana sih Enggak Bukan aku yang salting Aku tuh kayak seneng aja gitu Fans 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 Kamu itu ngerti Fans Fans kamu itu ngeship Kamu Buat bareng Onyo Tuh Siya untuk Onyo Katanya Aku Disini Ini ke Paus Jadi gak bisa Waduh Sayang banget Ini aku bacain Ayangnya Onyo Ini ada yang bilang Ayangnya Onyo Untuk Onyo Semuanya Oke ini udah Ini udah Gimana nih pendapatnya Gimana pendapat kamu Dengan Ini agak out of context Gak apa-apa kali ya Agak out of context Gak apa-apa kali ya Gimana pendapat kamu Apa pandangan kamu Ketika Fans-fans kamu itu ngeship Kamu sama Onyo Sebenernya sih ya Maksudnya Senang karena Banyak yang Men-support Karena kita Kita kan kemarin Juga ada single Gitu kan Dua Dan iya Banyak yang Ngesupport juga Kita Dan kita juga Kita juga Berusaha untuk Memberi Sesuatu yang positif Karya-karya lagi Buat orang-orang Semuanya Gitu sih Oh gitu Gitu ya Fans-fans ya Udah kedengar sendiri kan Dari Anetnya Kak Jadi jangan sampai Ada salah paham ya Yeay Oke Di album End the story Begins ini Lagu mana yang menurut kamu Lagunya itu cukup sulit Dalam proses pengerjaannya Ayo Ada kesulitannya Masing-masing sih Di tiap lagu Sebenernya Ini Kan ada 10 lagu Jadi 5 lagu Yang udah pernah dirilis Sebelum album ini Rilis Ada 5 lagu juga Yang baru dirilis Pas album ini Rilis juga Gitu Bener Dan mungkin Mungkin di 5 lagu Yang baru rilis Kali ya Baru rilis di album ini juga Jadi ada warna favorit Sampai kapan How Lepas Recording Itu mood aku lagi Nggak baik-baik aja Dan karena mood itu Adalah lagu Yang seharusnya Dinyanyikan dengan Dengan apa ya Dengan mood yang ceria Gitu Dengan pembawaan yang happy Seneng Gitu bahagia Tapi mood aku lagi Nggak baik-baik aja Mungkin lagi capek-capeknya Di selesai shooting juga Dan Ya Berusaha Nyari mood Itu sih yang lumayan Maksudnya Soalnya kan Kalau moodnya Lagi gimana-gimana Pasti keikut juga kan Maksudnya kayak Lumayan kebawa Gitu sama suara Mungkin Mungkin nggak terlalu gimana Mungkin kurang maksimal lah Gitu Tapi ya Sering berjalannya waktu Di proses recording itu Ya berusaha aja Berusaha untuk Mengembalikan mood lah Tapi memang Nggak mudah ya Ngembalikin mood itu ya Nggak mudah Iya Apalagi proses recording itu Kan lumayan lama ya Makan waktunya ya Iya bener banget Jadi take voice Kalau misalnya mood nggak enak Tuh nyanyi juga nggak enak Gitu loh Berarti menurut kamu Yang paling susah Jadi menurut kamu Yang lagu yang paling susah itu Di antara 5 single Yang barengan nih Barengan album ini keluar juga Itu Karena mu ya Karena mu Tapi Ini aku Favorit aku nih Di album ini nih Sebenernya Aku seneng banget Sama lagu How Nggak tau kenapa Itu enak banget Enak banget Thank you Kenapa Kenapa kau bisa Suka kak Karena Bisa Itu Apa ya Sentuhan pianonya Awal kamu ngebawain lagunya Nih coba nih Bentar ya Bentar ya Kita agak sedikit Oke 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 Tuh Tuh Dari Apa sih Dari awal itu Kita bisa dengeran gitu loh Ini emosinya bakal dibawa kemana Kita tahu Oh my god Oh my god Oh my god Ya 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 Ini bener-bener sekarang kalo Kalo gak liat liat-liatnya juga Ini kayak Aduh Tuh kan Kamu tuh Kayak gini Kamu tuh nyanyi awalnya itu udah kayak Halus nih Tuh Terima kasih telah menonton!